Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Hum Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Kerajaan Singosari dan kukurnya Raja Kertanegara akibat serangan dari Jayakatwang Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 Masehi pada waktu bersamaan ketika Singosari mengirimkan sebagian pasukannya dalam rangkaian ekspedisi PAMALAYU Kerajaan Singosari runtuh seiring wafatnya Raja Kertanegara dan dikuasai oleh Jayakatwang dari gelang-gelang Seluruh kerabat Kertanegara melarikan diri termasuk Radenwijaya dan anak-anak dari Kertanegara Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Radenwijaya yang merupakan menantu sekaligus keponakan dari Raja Singosari yaitu Kertanegara Bersamaan dengan datangnya tentara Mongol yang dikirim untuk menghukum Kertanegara Melalui ini Radenwijaya menyatakan kesetiaan kepada Mongol dan memohon bantuan untuk menumpas Jayakatwang yang dianggap sebagai penerus Kertanegara Jayakatwang menyerah di hadapan pasukan Mongol dan setelah itu Radenwijaya berganti menumpas ribuan tentara Mongol Radenwijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa pada tahun 1293 Masehi Ya pemirsa untuk kisah berdirinya Kerajaan Majapahit secara lengkap Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya yang berjudul Asal-usul Radenwijaya dan berdirinya Kerajaan Majapahit Dimana linknya saya taruh di kolom deskripsi Dan berikut ini adalah tempat petilasan dari empat Raja Besar Majapahit Berikut urutannya Simak terus di Jinglang Channel Terima kasih Yang pertama adalah situs makam Putri Campa atau Putri Cempo yang berada di Dusun Unggahan Desa Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur Dipercaya di dalam makam ini terdapat juga makam Prabu Brawijaya V Ya pemirsa bagi Anda yang ingin menyaksikan video lengkap bagaimana makam Putri Campa yang berada di Mojokerto ini Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya yang berjudul Makam Istri Tercinta Prabu Brawijaya V Dan juga video saya yang berjudul Islamisasi Majapahit Inspirasi Putri Campa Istri Prabu Brawijaya Yang mana link video tersebut saya cantumkan di kolom deskripsi Yang kedua ini adalah situs dari Raja ketiga Majapahit yaitu Tribuana Tunggadewi Tribuana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350 Masai Dari Prasasti Singasari diketahui gelar abis ekannya ialah Sri Tribuana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardani Nama asli dari Tribuana Wijaya Tunggadewi ini atau disingkat Tribuana adalah Diyah Gitarja Dia merupakan Putri dari Raden Wijaya Pendiri Majapahit dengan Ibunda Gayatri Putri Raja Singasari terakhir yaitu Kertanegara Untuk video yang berkaitan dengan Tribuana Tunggadewi Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya dengan judul Silsilah Raja-Raja Singasari dan Majapahit di situs Raja ketiga Majapahit Tribuana Tunggadewi dan Gajah Mada penggagas pemersatu Nusantara Yang mana kedua video tersebut linknya saya taruh di kolom deskripsi Yang ketiga adalah situs petilasan Hayam Muruk Hayam Muruk adalah Raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1350-1389 dengan gelar Maharaja Sri Rajasanagara Di bawah pemerintahannya Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya Nama Hayam Muruk yang artinya ayam yang terpelajar Dia adalah putra pasangan Tribuana Tunggadewi dan Sri Kertawardana alias Cakradara Ibunya adalah putri dari Raden Wijaya Pendiri Majapahit Sedangkan ayahnya adalah Raja Bawahan di Singasari bergelar Britumapel Hayam Muruk sendiri dilahirkan pada tahun 1334 Masehi Hayam Muruk memiliki adik perempuan bernama Diyah Nertaja alias Bre Pajang Dan adik angkat bernama Indudevi alias Bre Lasem Yaitu putri Raja Dewi adik ibunya Permaisuri Hayam Muruk bernama Sri Sudevi bergelar Padukasori putri Wijaya Rajasa Bre Wengker Padukasori adalah saudara sepupu Hayam Muruk anak tiri Raja Dewi Dari perkawinan itu lahir Kusuma Wardani yang menikah dengan Wikrama Wardana putra Bre Pajang Hayam Muruk juga memiliki putra selir yang menjabat sebagai Bre Wirabumi Yang menikah dengan Nagara Wardani putri Bre Lasem Yang keempat adalah Raden Wijaya Nama asli pendiri Majapahit yang paling tepat adalah Nararya Sanggrama Wijaya Karena nama ini terdapat dalam Prasasti Kudadu yang dikeluarkan oleh Wijaya sendiri pada tahun 1294 Gelar Nararya juga merupakan gelar kebangsawanan Meskipun gelar Diyah lebih sering digunakan Dalam memerintah Majapahit Wijaya mengangkat para pengikutnya yang dulu setia dalam perjuangan Nambi diangkat sebagai Patih Majapahit Lembu Sora sebagai Patih Dha Arya Wiraraja dan Ronggolawe sebagai Pasangguhan Pada tahun 1294 Wijaya juga memberikan anugerah kepada pemimpin desa Kudadu yang dulu melindunginya saat pelarian menuju ke Madura Prasasti Balawi dan Nagara Kertagama Raden Wijaya menikah dengan empat orang putri Kertanegara Negara Raja terakhir Kerajaan Singosari Yaitu Tribuaneswari Narendra Duhita Jayendra Dewi Serta Gayatri Sedangkan menurut para raton Dia hanya menikahi dua orang putri Kertanegara saja Serta seorang putri dari Kerajaan Melayu Bernama Dara Petak Yaitu salah satu dari dua putri yang dibawa kembali dari Melayu oleh pasukan yang dulunya dikirim oleh Kertanegara Yang dikenal dengan nama Ekspedisi Pamalayu pada masa Kerajaan Singosari Dara Petak merupakan salah seorang putri Srimat Tribuana Raja Mauliwarmadewa Raja Melayu dari Kerajaan Dharmasraya Menurut Prasasti Sukamerta dan Prasasti Balawi Raden Wijaya memiliki seorang putra dari Tribuaneswari bernama Jayanagara Sedangkan Jayanagara menurut para raton adalah putra Dara Petak Dan menurut Nagara Kertagama adalah putra Indeswari Sementara itu dari Gayatri lahir dua orang putri bernama Diyah Gitarja dan Diyah Wiat Ia pemirsa untuk video yang berkaitan dengan Raden Wijaya serta asal usulnya dari Singosari Anda bisa menyaksikan video saya sebelumnya dengan judul Sil silsilah keluarga Kerajaan Singosari, Raja Kertanegara dan Jaya Katwang Dua Naga di Singosari, Kisah Cinta Sejati Ken Arok dengan Ken Umang Rute Perjalanan Raden Wijaya ketika Singosari runtuh Yang mana semua video tersebut linknya saya cantumkan di kolom deskripsi Demikianlah yang dapat saya haturkan tentang petilasan atau situs dari empat Raja Besar Majapait Apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya tentang nama, gelar, tahun maupun perbedaan versi Saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhiru kalam Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam rahayu hum swastiastu Namo buddhaya Salam kebajikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!